Halo guys, balik lagi sama saya di channel Wahyu Kreator ya guys Oke, jadi kali ini aku akan membuat video lagi Yaitu adalah video vlog ya Video vlog liburan lah ya nih ya Oke, jadi kali ini kita bakalan ke wisata Jadi ke wahana gitu ngelih Oke, ke wahana ini tuh Ini tuh tempatnya tuh rainbow slide Jadi tuh kayak perosotan Jadi kita naik di atas ban gitu loh Jadi ini lumayan menegangkan juga ya guys Untuk naiknya gitu loh Nah, selain ada rainbow slide-nya itu Disini tuh kita bisa melihat pemandangan yang indah gitu loh Kelihatan kayak kotak-kotaknya tuh kelihatan dari sini Karena ini tempatnya lumayan tinggi ya Nah, gitu lah Ini kayak, wuih mantep banget ya Tuh, banyak orang yang disini Mereka baru Soalnya ini kayaknya wisatanya baru ya Jadinya ramai Dan ini ada harga tiketnya juga Nah, ini kita juga habis Habis Ini nih Habis naik rainbow slide-nya Lumayan menegangkan juga Dek-dekan ini kita minum dulu makanya ya Baru naik Naik wahananya soalnya Nah, itu tuh wahananya tuh Wih, rame banget ya Yang itu lumayan Tapi untuk Ininya jauh juga guys ya Kita perlu naik Ketangga yang Situ tuh Yang di atas itu Nah, ya itu tuh Yang itu Tangganya tuh Lumayan juga capek ya Udah ngos-ngosan gitu loh Nah, kita bakalan Terjun dari atas Sampai ke bawah Tapi ini kita harus Selalu menjaga itu ya Harus pegangan selalu Hama ban Terus Kakinya pun harus diangkat ya Demi keamanan Kenyamanan Dan Keselamatannya Oke, jadi Kalau misalkan kita Udah deg-degan ya Kita deg-degan Bawa Ini kita Disini juga ada Kita tuh Bisa ke toilet gitu ya Nah, toilet Nah, disini ada Jual minuman juga ya Ini disini tuh Ada fotonya juga ya Jadi, saya ngambil foto tuh Jadi, saya ngambil foto tuh Ntar abis ini ya Abis video ini Saya ambil foto ya Jadi Biar kita bisa Ini juga Nunjukin kan Ekspresi saya Saat naik Rainbow slide guys Nah, kayak gitu tuh Itu juga pada Teriak-teriak semua Nah, ada yang Rainbow slide Yang mini guys ya Jadi, ini tuh Banyak yang naik gitu loh Ada anak-anak Ibu-ibu Bapak-bapak Ada guys ya Oke, jadi Ini juga ada Ukuran Ini ya Paduan meluncurnya Terus dari umur berapa Sampai umur berapa Tapi, kita gak sempet Ini ya Saya ntar cuma Sekilas Berkeliling Di daerah Sekitar Rainbow slide Ya, jadi Disini ada Jalan bawahnya gitu loh Kayak gini Nah, ini tuh Nah, tuh yang itu tuh Floating market guys ya Tadi kita abis dari Floating market Cuman gak sempet Videoin Itu ya Jadi Yaudah lah Kita videoinnya yang Di Rainbow slide aja Kalau untuk floating market Tuh banyak makanan guys Banyak jajanan kuliner gitu Kulineran lah gitu ya Yang jualannya itu Di atas perahu gitu Unik juga kan Tapi, kita Tapi, saya tuh Amat keluarga saya tuh Udah sering kesitu Jadinya ya Jadinya tuh emang Udah kayak Ya, gitulah Pokoknya Udah sering Udah lumayan sering juga kan Jadi, kalau di Floating market tuh Ada kayak Buat yang ngasih makan ikan Gitu Sama kulineran doang sih Sama paling VR VR gitu ya Yang main VR gitu Nah, disitu juga ada Kayak prosetan gitu ya Buat main anak-anak ya Dan itu gratis guys ya Jadi, untuk Rainbow slide tuh Kalau gak salah Satu orang 30 ribu Dan kalau gak salah ya Kalau untuk yang mini Gak tau sih Kurang tau Oke guys Jadi, kita bakalan nunjukin Foto saya Dan ekspresi saat Naik Rainbow slide Dan ini dia Adalah ekspresi saya Saat Menaiki Wahana Rainbow slide Cukup Seperti ekspresi Tidak biasa Seperti Kayak deg-degan gitu ya Takut juga Karena Saya hanya bisa berdoa ya Tuhan Semoga Saya diberi keselamatan Gitu kan Hanya bisa berdoa Seperti itu saja guys ya Tapi Untungnya Ya selamat lah Sampai bawah ya Karena memang Saya mau naik Tapi takut-takut gitu loh Tapi akhirnya gak sih Kalau Maksudnya Kalau lihat dari bawah Takut Tapi kalau ini mah Enggak lah Kalau udah naik Enggak sih Perasanya biasa aja gitu loh Tapi untungnya lah Sangat Pokoknya Wisata ini tuh Wahana ini tuh Sangat seru Dan Menegang kan Menarik lah Sampai jumpa di video berikutnya guys Sampai jumpa Di lain waktu See you next video guys Bye bye Terima kasih Thank you guys Oh iya guys Ini adalah Saat saya Naik Ini ya Naik Wahananya nih Inilah penampakan Kondisi dan situasinya